Pesantren Mahasiswa Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan lembaga yang mendidik dan menciptakan kader-kader intelektual Muhammadiyah yang berorientasi menjadi generasi yang unggul berkemajuan bagaikan kawah candra di muka membentuk mental dan spiritual berkualitas yang mampu memahami Islam secara luas, holistik, mendalam sesuai dengan jiwa Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah Al-Makbul Di saat pandemi COVID-19 hadir di dunia seketika merubah tatanan sosial saat ini waktunya kita menjaga ikhtiar melawan sesuatu yang tidak terlihat menjaga diri dan orang lain dari bahaya yang menyerang dan tak lupa berserah diri kepada Allah agar semua baik-baik saja termasuk dipersadar santri harus menuntut ilmu selama satu tahun secara daring namun hal ini tidak memadamkan semangat santri untuk menuntut ilmu dua tahun haflah dilaksanakan secara online hal ini tidak akan mengurangi rasa semangat kami untuk menghadirkan tawa, gembira, dan haru bagi para santri satu tahun para santri menimba ilmu, pengalaman, dan wawasan kini saatnya kalian akan diwisuda kami ucapkan selamat dan sukses semoga ilmu yang kalian dapat dari Persada dapat bermanfaat bagi kehidupan dan kesejahteraan umat saya ingin mengurangi rasa semangat Agent Rice pada Agust 28, 2021 Persada ingin menerima seremoni graduasi dan bisa anda menemukan seremoni yang menjadi seremoni? ya, saya ada beberapa nama yang bisa menjadi seremoni pertama adalah Muhammad Fauzi Abdullah dia memiliki banyak pengalaman di pemerintah kedua adalah Eva Zulfi dan juga dia memiliki banyak pengalaman menjadi seremoni saya percaya bahwa mereka memiliki apa yang membutuhkan menjadi seremoni di pemerintah dan juga dia memiliki pemerintah ya, saya setuju, panggil mereka panggil itu saya tidak memiliki pemerintah saya ingin di bagi kehidupan dan juga di k terme kepada pemerintah saya seperti ini oh 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 my Sub indo by broth3rmax 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 Hidang AIK, Bapak Dr. Radas Haji Parjiman MAD, yang kami hormati, Udir Persada, Bapak Haji Tontowi S.A.G. Mpung, dan yang kami banggakan, dan yang kami muliakan, para pengurus pimpinan pesantren mahasiswa K.A.J. Ahmad Dahlan, peserta para musrifah, mudabir, dan mudabirok, yang kami muliakan, para wali santri pesantren K.A.J. Ahmad Dahlan, dan yang kami banggakan, para santri sekalian, yang pada hari ini, tanpa terasa, kita sudah masuk tahap akhir dari pimpinan di K.A.J. Ahmad Dahlan. S.A.W. tidak lupa kita hati-hati kepada Nabi Muhammad S.A.W., ustadz keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semua, yang tetap setiap pada risalahnya, yaitu binul Islam. Satu tahun, kita lewati dengan materi secara virtual, bimbingan secara virtual, namun bukan berarti, itu tiada artinya, semuanya memiliki beban, dan memiliki kualitasnya tersendiri. Perlu kami sampaikan di sini, bahwa santri persadah, hingga saat wisudah hafla pada hari ini, berjumlah 116 santri, terdiri dari 40 santriwan, dan 76 santri wati. Yang mana dari 116 tersebut, terdiri dari 9 fakultas, dan 26 prodi. Walaupun pembinaan kita melalui virtual, namun kita tetap memotivasi, dan menjaga kualitas kita, terbukti, prestasi akademik santri kita, IPK kampus tertinggi, mencapai 3,99. Sedangkan IPK persadah tertinggi, hampir sempurna, yaitu 99. Di lain itu, kita juga mampu, membina santri kita, yang mana santri kita ini, mengikuti setiap perlombaan yang diadakan, baik internasional, nasional, regional, maupun tiga universitas. Dan ini sungguh membanggahkan kita semua, bahwa para santri, di saat-saat, perkuliahan dengan online ini, mampu menunjukkan prestasinya, dan niatan yang sungguh luar biasa, untuk bagaimana, supaya tetap bisa berkembang, dan membanggahkan, baik dirinya, keluarganya, universitas, dan sebagainya. Untuk tingkat internasional, santri kita berhasil merebut, dua juara. Untuk tingkat nasional, santri kita berhasil, empat juara. Regional, sepuluh juara. Dan untuk tingkat universitas, ada empat puluh tujuh juara, yang diraih oleh santri, persadah. Selain itu, persadah juga membina, dalam bidang tahtizul Quran. Menurut data terakhir yang masuk, untuk santri yang hafal 30 jus, itu berjumlah tujuh santri. Untuk 20 sampai 29, ada satu santri. 10 sampai 19, ada sembilan santri. Lima sampai sembilan jus, itu ada empat belas santri. Dan terakhir, sesuai dengan standar kita, satu sampai empat jus, dari Al-Quran, ada enam puluh santri. Dengan demikian, meskipun dalam keterbatasan, kami tetap merasa, bangga kepada para santri, yang bisa mempertahankan, apa yang sudah menjadi kewajiban, untuk sampai menyelesaikan, targetnya dalam pembinaan persadah. Selanjutnya, kami ucapkan selamat, kepada para wisudawan dan wisudawati, yang pada hari ini, telah mampu menyelesaikan. Meskipun, dalam menjalani perkulian ini, banyak aral dan rintang. Tentunya tidak mudah, bagi teman-teman semuanya, para santri ini, selain kuliah virtual di kampus, juga kuliah pembinaan virtual di persadah. Ini tidak hanya membutuhkan energi, pikiran, tapi juga bagaimana tentaga dan mentalnya diolah. Mulai dari subuh, sampai malam hari, terus beraktifitas, dalam hal-hal yang diridui. semoga tujuan dari persadah, menciptakan kader yang unggul, berprestasi dan berahlak islami, dapat terwujud. Tetap menjaga diri, menjaga nama baik keluarga, menjaga nama baik persadah, universitas, dan tentunya agama kita, yaitu Islam. Demikian kata sambutan, mewakili mudir persadah, Ustaz Haji, Tontowi S.A.G.M.A.G. Semoga, apa yang telah kita lakukan selama ini, mendapatkan pahala jariah dari Allah SWT, tiada yang sia-sia, semuanya akan terlihat nyata di hari kemudian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasyukuruhu jajilah syukh ala ilqaihi. Sambutan ketiga, yang akan disampaikan oleh Wakil Rektor Universitas Ahmad Dhalan, yang kami hormati, Bapak Dr. Randes Haji Farjiman MAG, beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyadu an la ilaha illallah al-khalikul haqqul mubin. Wa asyadu anna muhammadan na'budu wa rasuluh. Asyadikul wa adil amin. Wa qalawla da'ala'ubbillah minasyayidun rajim. Wa makana mu'minuna liyangfiru kafah. Falawla na'faru minkuli firqatin minhum ta'ifatul ya tafakuhu fiddini. Wa liyungziru qawmahum iza raja'u ilayhim la'allahum yahadharun. Yang terhormat, Bapak Rektor Universitas Ahmad Dahlan, Bapak Doktor Haji Mukhlas Arkanuddin MT, yang memang pada saudari izin karena ada acara yang bersamaan. Yang terhormat, Bapak Doktor Muhammad Samsuddin SAGMAG dari Majelis Tiktilit Bank, Bimlan Pesat Muhammadiyah, yang Alhamdulillah, tadi sudah kita dengar tausiahnya yang sangat luar biasa, sebagai bekal kita, sebagai seorang santri. Karena beliau menyebutkan ada tiga kelompok ilmuwan, kelompok santri dan mestinya kita milih gunung yang pertama tadi. Yang terhormat, Ustadz Pontowi, selaku mudir, pesantren Giajah Ahmad Dahlan, yang terhormat, wakil atau na'ibul mudir, Ustadz Budi, para Ustadz di Persada, dan juga yang tidak lupa, yang sangat saya hormati para wali santri, santriwan santriwati, pondok santren, Giajah Ahmad Dahlan, dimanapun berada, dari Sabang sampai Marokai, dan wabil khusus, yang sangat saya cintai, dan yang sangat saya banggakan, anak-anak saya semua, santriwan santriwati, santriwati persada, yang semua sangat berbahagia, dan yang lebih berbahagia lagi, karena tadi sudah disebutkan, berbagai prestasi yang telah disampaikan, kepada kita semua, yang pertama, adalah kita bersyukur pada Allah SWT, karena pada kesempatan, yang berbahagia ini, kita bisa bersama-sama, bersyukur, dalam rangka akhir haflah, akhir usanah, setelah tidak terasa, satu tahun yang lalu, kita memasuki persada, dan oleh, direktur waktu itu, oleh mudir waktu itu, diumumkan, kita memang, akan melakukan, proses pembelajaran secara daring, secara online, yaitu, pesantren virtual, setahun yang lalu, ketika saya mengikuti acara ini, sebenarnya agak was-was, apakah memungkinkan, karena tradisi pesantren, adalah tradisi, face to face, tradisi sorogan, tradisi hati-kehati, yang memang, proses pembelajarannya, betul-betul, mengikatkan, hati seorang ustad, seorang kiai, kepada para santrinya, tetapi, Alhamdulillah, dari berbagai laporan, ustad Budi melaporkan, target-target, yang ditargetkan oleh persada, bisa tercapai, dan di sini, ternyata ada keuntungan, karena justru, melibatkan, para bapak, ibu, orang tua, wali santri, yang memang, secara khusus, bisa memantau, mendampingi, para putera-puterinya, ketika menjadi santri, jadi santri virtual, tetapi masih, tinggal di rumah, bapak, ibu, saudara-saudara, dan anak-anak saya semua, yang sangat saya cintai, memang, kalau kita, mengikuti, Mars persada, yang sangat luar biasa, merdunya, dan, sah dunia, dan begitu, inspiratif tersebut, ketika kita melihat penayangannya, berbagai aktivitas, dalam kondisi normal, karena memang santri, sebenarnya antara satu, dengan yang lain, punya kedekatan, yang luar biasa, dan, dari situ, nanti, begitu kita, selesai jadi alumni, begitu kuat, ikatan kita, kepada sesama, satu, dengan yang lain, maka, dari Mars persada tersebut, sebenarnya kita membayangkan, dalam kondisi normal, dan, sangat luar biasa, berbagai aktivitas, yang telah dilakukan oleh, santri-santri kita, dalam keadaan normal, tetapi, abadaya, hari ini, kita dihadapkan, oleh realitas, yang betul-betul, di luar dugaan, semua manusia, jadi belum pernah ada, seorang ahli, seorang pakar epidemiologi, seorang pakar yang ahli, dalam bidang, penyakit-penyakit, luar membayangkan, munculnya, sebuah musibah internasional, yang kita alami hari ini, ini betul-betul, kekuasaan Allah, untuk mengingatkan kita semua, bahwa ternyata, memang manusia itu, ilmu manusia itu sangat, sangat-sangat kecil, sangat-sangat sedikit, maka sebenarnya, sudah sewajarnya, ilmu yang kita ketahui, yang sangat sedikit itu, tidak selayaknya, kita melakukan, kesumbungan, pada Allah, anak-anakku, semua yang, saya banggakan, dan yang sangat saya cintai, sampai hari ini, Universitas Ahmad Dahlan, akan merencanakan, perkulian secara blended, secara gabungan, antara online dan, dan offline, tetapi pasti, nanti akan menunggu situasi, dan kondisi, di tempat kita masing-masing, dan juga di kondisi daerah Yogyakarta, memang kondisi daerah Yogyakarta, sampai saat ini, masih di level, tiga setengah, kita tidak bisa mengatakan tiga, tapi juga tidak bisa mengatakan empat, sehingga, ketika tadi pagi, diadakan lebih sudah pun, yang direncanakan, mestinya kita, adakan lebih sudah, secara offline, ternyata, juga dirubah, secara daring, karena kondisi, Yogyakarta, belum kondusif, terutama hal penanganan COVID, untuk itu, mudah-mudahan, kita bersama berdoa pada Allah, pandemi ini segera berakhir, sehingga kita bisa, datang ke kota Yogyakarta, dan menyaksikan, keindahan kota, Yogyakarta, Bapak, Ibu, Ibu, dan, anak-anakku semuanya, dimanapun berada, dari Sabang, sampai Meraukai, yang sangat saya cintai, persada, atau pesantren, gajah Ahmad Dahlan, dirancang oleh Universitas Ahmad Dahlan, untuk memujudkan, menciptakan, keinginan-keinginan, para Funding Father, pendiri Wadi, para pendiri Wadi, menginginkan, di Wadi ini akan lahir, kader-kader, yang punya keahlian, di dalam, ilmu-ilmu, gawliyah, sekaligus, ilmu-ilmu kauniyah, seorang kader, yang sangat memahami, apa isi, kandungan, baik Al-Quran, membenarkan sunnah, dan sekaligus, dia sangat paham, dengan berbagai disipin, keilmuan, yang dikembangkan, di Wadi. Nah, cita-cita itu, insya Allah, terwujud, dengan adanya, model pengkaderan, yang diadakan oleh persada, karena, para santriwan, santriwati yang masuk, sudah diseleksi, jadi, tidak semua, bisa, ber, bisa, bernasib baik, setiap para, anak-anak, hari ini. jadi, tidak semuanya, ini banyak yang ingin, bergabung, tapi memang, persada melakukan seleksi, dan Al-Quran, anak-anak semua, termasuk yang, bisa diterima, di persada. Karena, Pak, memang, direncanakan, sebagai kader. Kader, dari bahasa Perancis, yaitu, kadre, kadre itu, pasukan khusus, seorang yang, secara khusus, dilatih, dipersiapkan, untuk menyempurnakan, melangsungkan, estapeta kepimpinan, dalam hati, adalah Muhammadiyah. Maka, setelah selesai, menjadi santri, pasti nanti akan menjadi, alumni persada. Maka, sebenarnya, sebagai seorang santri, memang ada batas-batas waktunya. Bisa, nah, lima tahun, bisa satu tahun, tetapi, ikatan alumni ini, yang harus dijaga, sebaik-baiknya, di sana nanti ada, saling, curah pendapat, untuk pengembangan, keilmuan kita, pengembangan, atau menjaga, paham keagamaan kita, dan paham keagamaan kita, adalah paham agama, menurut Muhammadiyah, di mana tadi, sudah disampaikan, sedikit, oleh Pak Doktor, Muhammad Samsudin. Untuk itu, diharapkan, setelah dilepas, TV sudah, nanti bisa melanjutkan, aktivitas kita, entah itu diurtum, ya pastinya diurtum dulu, di IMM, silahkan nanti digerakkan, IMM, baik di tingkat fakultas, masing-masing, apalagi nanti, naik lagi, ke tingkat, Vorkom, dan silahkan nanti, ketika cabang, maupun daerah. Jadi pesan saya, apa yang menjadi, persadar, ada cujur, unggul, berani, dan sebagainya, tadi, bisa dijaga terus, dan dikembangkan, dan silahkan nanti, kita, masuk, menjadi aktivis, di tingkat fakultas, kita masing-masing, di IMM masing-masing, sehingga nanti, kita terlibat aktif, dalam pergerakan, Muhammadiyah. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anakku, yang sangat, saya cintai, akhirnya, atas nama, Universitas Ramadahlan, kami ucapkan, selamat, kepada, Bapak-ibu, Wali Santri, dan Wali, Santriwan Santipati, juga selamat, kepada anak-anak, saya semuanya, yang telah menyelesaikan, proses perkadiran, di Persada, juga selamat, kepada mudir, dan na'ibul mudir, juga semua ustad, yang ada di Persada, dan juga semua, musrif, yang ada di Persada, yang telah, menyelesaikan, pembinaannya, kepada para Santriwan Santipati, Insya Allah, subhanallah, adalah bagian, dari, ilmu yang bermanfaat, yang insya Allah, adalah bagian, dari ilmu, apa, suha amal, yang tidak akan terputus, untuk selama-lamanya, selanjutnya, apabila, Universitas Ramadahlan, dalam pimpinan, Wadi, mungkin, ketika, ada permintaan, dan apapun, banyak kekurangan, kami, atas pimpinan, Wadi juga, mohon maaf, kepada, Persada, karena memang, situasi, saat ini, sehingga, banyak, hal-hal yang memang, pasti, kurang, dalam diri pimpinan, demikian, yang saya sampaikan, mohon maaf, sehar kurangan, nasru minna Allah, wa fathun qorib, wa bashiril mu'minin, assalamualaikum, warahmatullahi, wabarakatuh, terima kasih, mengambilkan, berhormat, 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 mu'azim, sultanik, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, Rabbana zhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakulanna minal khasirin, Rabbana taqabbal minna irnaka antas sami'ul alim wa tub'alayna irnaka antas tawwabur rahim Allahumma fir lana zhunubana wa zhunubu walidaina warahamkuma kama rabbawna sikara Allahumma sakhil umurana wa umura walidaina wa umura ra'isu ma'hadina wa umura ruasai jami'atina wa umura mudabbirina walmudabbirat walmusrifina walmusrifat Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warizqan wasi'an wa shifa'an min kullidain wa sakami Allahumma inna nas'aluka salamatan fi'din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barbekatan fil rizki wa tawbatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawwin alayna fi sakaratil maut walnajata minal nar walafwa indal hisa Allahumma inna na'udhu bika mil ilmin la yanfa' wa min kalbin la yaqshah wa min nafsin la tusba' wa min da'watin la yustajabu laha Allahumma la tadaklana fi maqamina hadha zanban illa ghafartah waladaynan illa qadaytah walamarizan illa syafaytah walahajatan min hawa'ijid dunya illa qadaytah ya Allah ya Rabb alamin Allahumma adkhilna mudkhala sidikin wa akhrijna mukhraja sidikin wa ja'allana min ladunka sultanan nasi Allahumma antar rahim Allahumma antar rahman Allahumma antar wahab ya Allah ya Tuhan kami berkahilah hidup kami ya Allah berkahilah hidup guru-guru kami ya Allah ya Allah berkahilah ilmu yang kami belajar ya Allah berkahilah ilmu yang guru-guru kami berikan kepada kami ya Allah ya Allah antar had ya Allah antar had ya Allah berikanlah petunjuk kepada kami ya Allah ya Allah berikanlah kemudahan kepada kami memahami dan menjalankan petunjuk-petunjukmu ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hadir secara offline di Aula Islamic Center untuk bisa naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 3,94 dengan jumpa hafal Quran 7,3 surat Santriwati Naziratul Ispanya dengan nilai IPK 3,94 dengan jumpa hafal Quran 7,3 surat Santriwati IPK 4,9 surat dengan nilai IPK 3,94 dengan jumpa hafal Quran 3,5 surat Santriwati Malika Mahira dengan nilai IPK 3,93 dengan jumpa hafal Quran 41 surat Santriwati dengan nilai IPK 3,93 dengan jumpa hafal Quran dengan nilai IPK 3,92 dengan jumpa hafal Quran 5 surat Santriwati dengan nilai IPK 3,92 dengan jumpa hafal Quran dan ikasilannya dengan jumpa hafal Quran so much thank you to see in the comments Terima kasih telah menonton 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 Operator akan menonton Terima kasih telah 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 menonton Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton